Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun, tidak mudah bagi manusia untuk meraih kenikmatan itu karena banyak rintangannya. Karena itu, dibutuhkan niat dan perbuatan yang tulus dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan mengenai gambaran surga sebagai berikut ini. As-Sajadah 17 Sahabat Islamiyah, ada delapan nama-nama surga dan calon-calon penghuninya. Di antaranya adalah 1. Surga Firdaus Surga Firdaus diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Tentang calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al-Muqminun ayat 1-11 yang artinya adalah Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi yakni, surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. 2. Surga Aden Surga Aden diciptakan oleh Allah SWT dari Intan Putih, calon penghuni surga Aden antara lain, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan. Allah SWT berfirman, Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridah terhadap mereka dan mereka pun ridah kepadanya, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 3. Surga Naim Surga Naim diciptakan oleh Allah SWT dari Perak Putih, calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal saleh. Sebagai mana firman Allah SWT, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya, Quran Surah Al-Kolam 34. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, Quran Surah Lukman 8. 4. Surga Mawa Surga Mawa diciptakan oleh Allah SWT dari Zamrut Hijjal, calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Allah berfirman yang artinya, ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan, Quran Surah As-Sajjadah 19. Orang-orang yang takut pada kebesaran Allah SWT dan menahan diri dari hawa nafsu buruk, dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziat 40.41 5. Surga Darussalam Surga Darussalam diciptakan oleh Allah SWT dari Yakut Merah, Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, mengamalkannya ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengerjakan amal saleh lainnya karena Allah. Bagi mereka disediakan Darussalam surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-Anam 127 6. Surga Darul Mukomah Surga Darul Mukomah diciptakan oleh Allah SWT dari Permata Putih, calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Firman Allah SWT yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunianya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surah Fatir 34-35 7. Surga Al-Makomul Surga Al-Makomul adalah surga yang diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman mutakin, yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran Surah Ad-Duhan 51 8. Surga Huldi Surga Huldi adalah surga yang diciptakan Allah SWT dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman yang artinya, Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran Surah Al-Furkan 15 Sahabat Islamiyah, Dengan mengetahui dan mengimani adanya surga, semoga semakin mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.